Dewan Pemimpinan Pusat atau DPP PDIP memanggil Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga. Adapun pemanggilan itu, seusai Gibran mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu relawan Jokowi di Solo pada Jumat 19 Mei silam. Lantas, apakah Gibran terancam kena sanksi dari PDIP? Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menelpon Gibran pada Sabtu 20 Mei pagi. Hal itu disampaikan langsung oleh Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo. Gibran membantah dalam telepon tersebut ia ditegur oleh Hasto. Justru dalam percakapan Sabtu pagi, Gibran mengaku dipanggil untuk menghadap DPP pada Senin 22 Mei di kantor DPP Menteng DKI Jakarta. Sejauh ini, Gibran mengira pemanggilan itu lantaran pertemuannya dengan Prabowo. Merespon pemanggilan itu, Gibran mengaku bahwa dirinya siap jika menerima tekuran hingga hukuman. Dalam kesempatan yang sama, Gibran menjelaskan pertemuannya dengan Prabowo tidak berkaitan dengan Pilpres 2024, termasuk tidak ada kaitannya dengan mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Gibran beralasan pertemuannya dengan Prabowo hanya sebatas Wali Kota Solo yang menjamu Menteri Pertahanan. Diketahui pertemuan pada Jumat malam itu berlangsung diangkringan Oma Semar di Solo, Jawa Tengah. Dari pihak Prabowo mengaku ia merupakan orang yang menginisiasi pertemuannya dengan Gibran. Tak hanya bertemu dengan Wali Kota Solo, Prabowo juga bertemu dengan Relawan Jokowi. Prabowo mengaku terkesan lantaran kedatangannya kali ini disambut baik oleh Relawan Jokowi dan Gibran. Terima kasih telah menonton!